Salam sejahtera dan kasih Tuhan Apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Sedangkan si Tuhan seringkali kita melihat Buku dari covernya Ketika buku itu covernya menarik Maka kita akan tertarik untuk membacanya Ketika kita melihat dari Sampelnya Baru kita akan membaca di dalamnya Tapi satu hal yang kita belajar dari ayat ini Ketika Samuel diutus Tuhan Untuk mengurapi Salah seorang dari anak Isai Yaitu Daud Tetapi satu hal Ketika saudara-saudara Daud itu Berperawakan lebih daripada Daud Samuel terjebak dengan hal itu Maka yang dikatakan adalah Sungguh di depan ini adalah orang yang diurapinya Tapi kata Tuhan bukan Bukan dia Janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Kau yang dilihat mata Manusia Tapi Tuhan melihat hati Selain kasih Tuhan Kadang-kadang manusia sering salah karena hal ini Kita melihat apa yang di depan kita Kita melihat dengan mata jasmaning kita Kita melihat dengan apa yang kelihatan mata kita Tapi Tapi mari kita melihat dengan mata Tuhan Tuhan melihat hati yang ada di dalam Hari ini kalau kita berpikir bahwa kita tidak pantas untuk melayani dia Ketika kita berpikir bahwa kita Orang yang tidak pantas untuk melayani Tuhan Maka berlintang dengan hal itu Kenapa? Karena Tuhan melihat setiap hati kita Tuhan melihat setiap di dalam hati manusia Maka siapapun saudara Tuhan mau pakai hidupmu Tuhan melihat hati Asalkan kita berkata Ya Tuhan aku mau Asalkan hati kita Gerak untuk melakukan apa yang Tuhan mau Maka Tuhan memilih setiap kehidupan kita Terima kasih Tuhan Kita belajar dari Samuel Jangan terjebak seperti Samuel Tapi kita belajar dengan apa yang Tuhan mau Tuhan melihat hati Bukan yang dipandang mata jasmaning Bukan yang dipandang setiap mata kita Tapi Tuhan melihat hati Tuhan Yesus memberkati